Intro Bertempat di Kabupaten Garut, Jawa Barat telah dilaksanakan rapat diskusi DPD Partai Beringin Karya Sejawa Barat di Villardengi Perun Suci Permai Ada pun diskusi dihadiri 15 DPD Pendukung Munaslu pembahasan dalam diskusi tersebut membahas Ketua DPW PLT yang notabene tidak melaksanakan amanah tugas kepartaian dan tidak pernah bersosialisasi dengan pengurus kader termasuk silaturahmi ke Ketua DPW serta DPD Lama Yang tentunya kita tahu bahwa mereka semua adalah pejuang-pejuang pendiri partai berkarya terutama di daerah yang sudah melaksanakan proses secara mandiri dan berkorban segalanya Ini disebabkan Ketua DPW PLT saat ini sedang sakit tapi walaupun demikian seharusnya bila mana Ketua berhalangan tentunya tugas sementara Ketua DPW PLT menugaskan seseorang untuk bisa menjadi wakil melakukan silaturahmi politik dan hal ini tidak pernah dilakukan Dan akhirnya para DPD merasa kecewa dengan kondisi ini dan roda partai pun tidak berjalan sebagaimana mestinya Tugas pokok DPW PLT salah satu mempersiapkan sekaligus melaksanakan muswil serta berkewajiban menerbitkan eskap para PLT DPD ini pun tidak dilaksanakan Ini disinyalir ada unsur kesengajaan lebih mengejutkan lagi Ketua DPW PLT akan melakukan aklamasi bukan muswil seperti yang diatur DLM Dan peraturan organisasi anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Hal itu disampaikan Rahmat Joko selaku koordinator DPD sejawab Kebupaten Tasik menikapi pertama terima kasih sekali kepada Kebupaten Garut yang menjadi tuan rumah Pertemuan antara PLT dengan 15 DPD Partai Beringin Karya Provinsi Jawa Barat Keinginan kami ternyata sama meminta DPP melalui PLT DPW Provinsi Jawa Barat untuk segera menerbitkan eskap PLT DPD-DPD di seluruh Jawa Barat Demikian mungkin mudah-mudahan DPP segera merealisasi keinginan kami DPD-DPD Menilai ini sudah menyimpang dari aturan partai ingat ini bukan perusahaan ini partai milik bersama terkait Beradarnya draft kepengurusan yang beredar DPD sejabar menolak dan tidak mengakui draft susunan kepengurusan tersebut Dasarnya dalam pembuatan draft PLT DPW tidak dilibatkan PW bahkan PLT pun tidak mengetahui sama sekali dan Tidak mengenal nama-nama yang tercantum DLM draft kepengurusan DPW tersebut dari Kabupaten Garut, Jawa Barat Tim kontributor Berita 7 melaporkan